Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, kebetulan untuk hari ini tuh saya berada di salah satu persamaan, rencana kita mau survive untuk hari ini tuh, siapa tau kita dapat makanan, makanan apa aja, kecil atau pesannya, yang penting kita bisa makan, kita makan, yuk lanjut Biasanya tuh sepot-sepot belut ini cuman ya, tapi kalau bisa kita masuk kesini, takutnya disini kan warga masyarakat itu, takut, kenapa-napa ya, soalnya ini kan fungsinya, ini bukan habis tempang, sepot-sepot penampungan air bersihnya kok ya, ya teman-teman, disini juga ada saun berkemah keren, tuh mantap sekali Oke teman-teman, kita lihat, disini juga ada habis-habis bekas panen, jadi kita nggak susah makanan Jadi kita nggak bakalan kelaparan buat teman-teman, khususnya seperti orang saya tuh, apa aja yang saya bisa konsumsi, saya konsumsi teman-teman, kalau misalkan orang kampung seperti saya mah, nggak muluk-muluk apa aja kita bisa makan, seperti ini Kalau orang seperti saya mah, dilepas di teman-teman, hidup, teman-teman Oke, selanjut, kita ngeri dikulih makanan, ataupun hewan-hewan yang, kalau misalkan ada hewan, kita tangkap ya, boleh Kalau disini juga, karena emang ini kebiasaan peta ini, seperti ini teman-teman, kalau misalkan di ladangnya, itu biar ngebekinin setelah satu tempat istirahat, yaitu saun berbuat dari bambu, teman-teman seperti ini, tuh liat, kalau bekas masak-masaknya boleh Ini teman-teman, sekarang ini kita nyari spot yang bagus, semangat untuk kita nanti, ngambilkan ya, kalau ya Oke, teman-teman Begoknya? Ya Udah, banyak kebiasaan Tuh, ada aneh Tuh oke teman-teman dikarenakan perjalanan kita masih jauh kita baru dapat makanan dengan beberapa kita lanjut yuk penerbuka ya nanti-nanti Oh oke mongkar sekali terlihat apa-apa kan hmm kalau teman-teman kita coba suruh pep mantap teman-teman lihat pot kerennya pokoknya jadi nanti besok atau usaha saya mau ambilkan disini teman-teman karena emang semua warga disini itu dia tuh mengolah semua ladangnya itu itu ditanamin ikan ada yang tadi juga teman-teman oke 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 teman-teman kita lanjut Oke saya menemukan buah keputiannya bisa bener-bener ada buah keputiannya saya pemakan ayo saya lihat teman-teman seperti itu bagus dari Oh disini ternyata banyak ikan benternya teman-teman jadi di solokonis kecil ini ini banyak sekali ya eh ikan bentar tuh adanya gue ya ini cuma cek juga setelah selalu lagi keren juga ada kelas banget lagi udah coba sisir di daerah apa namanya kita selamat menikmati kebun jeruk airnya kecil juga ada bunga duluan kuliah tuh keren dan kita lanjut ke pulang sini oke teman-teman kita lanjut di sini juga ada pare kemana pare ini bisa dikonsumsi ketika kita lagi lapar teman-teman tapi ini lihat banyak kulitnya tidak bisa dikonsumsi karena udah busuk biasanya kalau yang udah matang itu biasanya warnanya seperti ini tapi dalam itu banyak biji-biji yang merahnya tapi dikarenakan yang dua busuk karena terlalu matang banget eh kalau disini juga ada kalau misalkan di kebun-kebun kita bisa apa aja yang kita bisa makan di surauung kalau seperti ini kita makan kita lanjut siapa tahu kita dapat makanan di daerah yang paling bawah jadi perjalanan kita untuk hari itu cukup lumayan teman-teman kita bisa terima kasih 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 oke kita coba dari yang pening dulu mantap sekali jadi teman-teman kalau misalkan kita metik langsung dari pohonnya itu dadakan manis sekali bonkar ini untuk jadak meramen oke oke teman-teman kita coba lanjut lagi kita nyari lagi makanan yuk kita lanjut